Selamat pagi anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru, kita kembali dalam program Hikmat Pagi. Selamat pascah saya ucapkan untuk kita semua, kebangkitan Tuhan menjadi kebangkitan kita. Saya ada di sini Bapak Ibu Saudara, ini tempat di mana para pemusik melayani kebaktian minggu, dan biarlah semua kita sungguh-sungguh merasakan hati yang penuh syukur, syukacita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu mengucap syukur ketika kami masih diberikan kesempatan kehidupan. Hari baru ini kami percaya bahwa kami akan menikmati kasih setia Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami alami hari ini kami percaya bahwa Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Kasih Karunia Allah. Kita akan membaca dari surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Dan fokus pada hari ini kita akan membaca ayat 11. Karena Kasih Karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ada seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Raja tersebut membuat sebuah peraturan. Siapa saja yang kedapatan mencuri di wilayah kekuasaannya. Sebelah dari mata orang itu harus dicungkil sebagai tanda penebusan atas kesalahannya. Pada suatu hari salah seorang prajuritnya datang kepadanya dan mengatakan, Tuhanku Raja saya membawa sebuah berita buruk. Anak Tuhanku kedapatan mencuri. Apa yang harus kami lakukan? Sang raja terdiam sejenak. Lalu dia berkata, Bawa anakku ke sini dan bawakan juga pisauku. Tidak lama kemudian si prajurit membawa anak sang raja dan juga pisaunya. Sang raja berkata kepada anaknya, Anakku, kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di wilayah kerajaanku sebelah matanya akan dicungkil. Anaknya menganggukkan kepala dan tidak berani memandang wajah ayahnya. Lalu sang raja mengambil pisaunya dan mencungkil sebelah matanya sendiri. Setelah itu sang raja menoleh kepada prajuritnya dan berkata, Kesalahan anakku sudah ditebus. Lalu sang raja beranjak dari kursinya dan memeluk anaknya dengan erat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Sebuah kisah yang mengharukan. Kasih seorang ayah yang tak terbatas kepada anaknya. Seorang ayah yang rela menanggung kesalahan sang anak dengan mengorbankan matanya sendiri. Itulah juga yang sudah dilakukan oleh Allah kepada manusia dan dunia. Allah telah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia. Oleh ketaata dan pengorbanan Yesus Kristus, Setiap orang mendapatkan pengampunan. Setiap orang mendapatkan keselamatan. Setiap orang mendapatkan kehidupan kekal. Kesaksian tentang kasih karunia dan penepusan Kristus inilah Yang diwartakan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus diperuntukkan bagi semua orang. Semua orang yang percaya kepadanya. Murid-murid atau abdi Kristus sudah seharusnya meyakini. Dan bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan Yesus anugerahkan. Abdi-abdi Kristus dipanggil untuk menghargai kasih karunia Allah yang terwujud dalam kehidupannya setiap hari. Kasih karunia Allah diperuntukkan bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur. Kami diingatkan akan kasih karunia Allah kepada kami. Setiap kami yang percaya kepada anak tunggal Bapak Yesus Kristus. Maka kami mendapatkan keselamatan. Kami mendapatkan pengampunan. Kami mendapatkan kehidupan kekal. Janji penyertaan Tuhan. Bukan nanti ketika kami meninggalkan dunia ini. Saat kami ada di dunia pun. Tuhan beserta dengan kami. Berkati kami semua hari ini. Sungguh-sungguh kasih karunia Allah. Boleh membawa pengharapan. Kasih karunia Allah sungguh-sungguh kami pegang. Dan kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita karena percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru. Selamat berkarya. Mari kita kerjakan bagian kita. Kita tinggal di rumah. Kalau memang tidak ada kegiatan yang perlu kita lakukan. Ketika kita keluar. Mari kita gunakan masker. Kita jaga keselamatan kita. Kita jaga keselamatan keluarga kita. Kita jaga keselamatan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton.